Intro Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kelly and Lilo the Poodle Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk memakeover Lilo yang sudah mulai terlihat berantakan Tuh liat Lilo, bentuknya udah gak jelas Gimana ya kira-kira penampilan Lilo yang baru? Silahkan ditonton videonya sampai akhir ya Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini Serta jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Langsung aja kita mulai dengan mandiin Lilo Lilo, hari ini mandi ya, supaya lebih ganteng Oke? Ayo langsung kita mandi Kita mandiin dengan air hangat ya Bagian muka harus pelan-pelan siramnya Pake sabun khusus anjing, jangan pake sabun manusia ya Anjing biasanya suka banget loh dibijit-bijit kepalanya seperti ini Bagian bawah mata jangan lupa dibersihkan Disini banyak sekali kotoran dari air mata anjing Poodle Bisa dengan tangan, atau kalau saya pake sikat gigi Selah-selah jari jangan lupa dibersihkan Bagian ekor juga jangan ketinggalan ya Bagian lekukan tubuh yang lainnya juga Kalau sudah, tinggal dipersihkan dengan air Telinga juga dibersihkan ya Anjing Poodle bentuknya beda ya Kalau bulunya nggak ngembang Setelah selesai, jangan lupa kita keringkan Bagusnya pake blower Tapi saya hanya punya hair dryer Yang penting dikeringkan sampai kering Sambil kita sisir Supaya tidak kusut Wah, lilu kelihatannya mulai nyaman ya Nah, setelah kering gini Kita sisir lagi ya Kita sisir badannya secara menyeluruh ya Sekarang sudah bersih Tinggal kita potong bulunya Pertama kita rapikan bulu badannya Kita potong sedikit aja Sembar kita rapikan Dilanjutkan dengan merapikan bulu-bulu di kakinya Bagian kepala yang paling penting Supaya terlihat berbeda Lilo enaknya dipotong model apa ya Kita mulai dengan bagian diantara mata Kita potong bulunya supaya tidak menutupi mata Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kepalanya kita usahakan dibuat membulat, supaya lebih lucu. Potong sedikit-sedikit sampai membulat. Tuh, sudah mulai terlihat membulat kan? Ini adalah pertama kalinya saya memotong sendiri. Lilo kelihatannya mulai nyaman ya? Bagian kumis juga dibentuk. Tuh, Lilo mulai ngantuk. Sebentar ya, Lilo. Sebentar lagi selesai. Bulut di telinga jangan lupa dirapikan juga. Setelah beberapa saat dipoto, akhirnya selesai deh. Ini dia, Lilo. Gimana teman-teman? Cute kan Lilo sekarang? Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa!